Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak soleh dan soleha bagaimana kabar hari ini semoga selalu sehat dan melindungi Allah subhanahu wa ta'ala ya amin ya rabbal alamin baik anak-anak soleh dan soleha hari ini kita akan belajar tematik tema dua aturan saat bermain di rumah teman dan wujud benda serta kegunaan benda baik anak-anak sebelum kita mulai pembelajarannya kita buka dengan basmala terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim tujuan pembelajaran kita yang pertama setelah menyimak video pembelajaran peserta didik dapat mengetahui aturan bermain di rumah teman dengan benar yang kedua setelah menyimak video pembelajaran peserta didik dapat mengetahui berbagai wujud benda di sekitar rumahnya dengan benar baik anak-anak anak-anak sebelumnya sudah membaca buku tematik tema dua ya halaman 49 dan 50 disitu terdapat wacana dan teks bacaan salman dan kawan-kawannya bermain ke rumah teman setelah itu nanti kita akan belajar aturan ketika kita bermain di rumah teman aturan bermain di rumah teman yang pertama ketika kita bermain di rumah teman kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu ya anak-anaknya tidak boleh kita langsung masuk nah yang kedua mengucapkan salam ketika kita berkunjung ke rumah teman kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu yang ketiga salim kepada orang tua teman nah ketika kita bertemu dengan orang tua atau kakak teman kita ya atau mbaknya kita harus salim kepada mereka ya anak-anaknya nah setelah itu harus berkata yang sopan tidak boleh berkata yang tidak sopan ya anak-anaknya yang kelima tidak mengambil atau menggunakan barang tanpa izin nah ini nih kalau misalnya kita mengambil atau menggunakan barang tanpa izin itu tidak baik ya anak-anaknya nah itu bukan hak kita atau bukan milik kita yang keenam tidak melakukan sesuatu tanpa izin nah disini juga kita tidak boleh nih melakukan sesuatu sembarangan ketika kita bermain di rumah teman kita misalnya kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa si izin orang tua dari teman kita kalau kita ingin melakukannya kita harus izin terlebih dahulu ya anak-anak soleh dan soleh selanjutnya kita masuk ke wujud benda dan kegunaannya nah tahu tidak anak-anak wujud benda itu ada tiga wujud benda padat benda cair dan benda gas baik selanjutnya kita masuk ke contoh benda dan kegunaannya nah disini ada gambar pot ya anak-anak soleh dan soleh nah gambar pot ini masuk ke wujud benda padat ya anak-anak soleh dan soleh karena bentuknya padat kegunaannya digunakan untuk menanam tanaman ya kemudian ada air air masuk ke wujud benda cair ya anak-anak soleh dan soleh karena bentuknya cair dan juga ketika dia dipindahkan ke tempat atau wadah yang lainnya dia mengikuti tempat dan wadah tersebut nah kegunaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya anak-anak soleh dan soleh nah ketika kita haus atau ketika kita habis berolahraga pastinya kita membutuhkan cairan yang banyak ya anak-anak soleh dan soleh nah ini adalah salah satu kegunaan air nah sekarang coba anak-anak soleh dan soleh tuliskan di kolom komentarnya anak-anak soleh dan soleh perhatikan di sekitar rumahnya wujud benda apa saja yang ada di sekitar rumahnya kemudian tuliskan di kolom komentar ya beserta kegunaannya ya tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya anak-anak soleh dan soleh anak-anak saat berkunjung ke rumah teman hendaknya kita selalu bersikap sopan salah satu contohnya dengan mengucapkan salam karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai sikap sopan santun Rasulullah s.w.w. bersabda sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai yaitu santun dan malu hadis riwayat Ibnu Majah baik soleh-soleha tadi yang dapat kita pelajari dan Pak Abdul sampaikan pada hari ini ya semoga dapat pahami dengan baik sebelum kita tutup kita lapaskan hamdallah terlebih dahulu ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin terima kasih Pak Abdul Hairi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih